Rencana Sintayong untuk timnas Indonesia di leg 2 final Piala AFF 2020. Main seperti di penyesian grup, skor tak penting. Timnas Indonesia akan tetap bermain habis-habisan pada leg kedua babak final Piala AFF 2020. Tim berjuluk skuad Garuda ini mau menutup perjuangannya di turnamen dengan kepala tegang. Namun sebelum melanjutkan menonton video ini, kembali saya ingatkan untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Kalau sudah, mari kita lanjutkan. Dan timnas Indonesia untuk menjuarai Piala AFF hampir sirna, sebab skuad Garuda harus mengejar ketertinggalan 4 gol dari Thailand. Timnas Indonesia dipermak Thailand 0-4 dalam pertemuan pertama partai final Piala AFF di National Stadium, Singapur. Pelatih timnas Indonesia Sintayong meminta Witan Suleman dan kawan-kawan untuk menyampingkan defisit 4 gol dari Thailand dan bermain sebaik seperti pada babak penyisihan ketika melawan Thailand pada leg kedua. Skuad Garuda akan kembali menghadapi Thailand pada 1 Januari 2022 di National Stadium, Singapur. Kedepannya, yang penting memulihkan kondisi fisik pemain. Kami juga tidak akan terlalu memikirkan skor pertandingan pada leg pertama, kata Sintayong dalam penfrensip pers seusai bertanding. Tertinggal 4 gol, Dedik Setiawan dan kawan-kawan masih mendapatkan beberapa peluang yang sayangnya belum berdua gol. Timnas Indonesia memang cukup superior di penyisihan grup. Skuad Garuda mampu menjuarai grup Getty untuk mengunggul di Vietnam dan menyingkirkan Malaysia. Meraih 3 kemenangan dan seri sekali, Timnas Indonesia juga berlabel tim tersubur di babak penyisihan dengan jumlah 13 gol. Saya akan menyemangati para pemain supaya dapat menunjukkan penampilan yang terbaik pada leg kedua seperti ketika bermain di penyisihan grup. Tutur Sintayong. Timnas Indonesia tidak perlu muluk-muluk comeback di leg 2 final biala AFF 2020. Bisa menang tipis atas Thailand saja sudah bagus. Timnas Indonesia menelan kekalahan telat dari Thailand di leg pertama final biala AFF 2020. Bermain di National Stadium Singapura tim merah putih di bantai 04 oleh Thailand. Rabu 29 Desember 2021 malam waktu Indonesia Barat. Empat gol bersarang kegawang Timnas Indonesia dicetat oleh Kapten Thailand Chanatip Song Krasin yang memborong dua gol di menit ke-2 dan menit ke-53. Gol tambahan Thailand lahir dari kaki Su Pacok. Saracat menit ke-68 dan diakhiri gol Gordin Palat 7 menit menjelang waktu normal usai. Peluang juara Timnas Indonesia tertutup rapat. Eks pemain Timnas Vietnam minta leg kedua final biala AFF 2020 tidak digelar. Praktis, hasil itu membuat anak Asusin Tayong memiliki pekerjaan rumah yang sangat sulit. Bagaimana tidak, Timnas Indonesia harus membalas kekalahan minimal menang 5-0 pada leg kedua final biala AFF 2020 yang akan dimainkan pada hari Sabtu 1 Januari 2022 besok. Hal itu jelas menjadi sebuah pekerjaan yang tidak mudah bagi Witan Sulaiman dan kawan-kawan. Pengamat sepak bola nasional Aris Budi Sulistio menilai bahwa Timnas Indonesia harus realistis untuk pertemuan kedua nanti. Menurutnya, peluang untuk Indonesia menjuari biala AFF 2020 masih ada namun sangat kecil. Leg kedua, jangan berpikiran untuk jadi juara. Tapi bagaimana agar bisa main tenang, strategi berjalan atraktif dan minimal bisa mengalahkan Thailand. Jangan muluk-muluk berpikir juara dulu deh. Menang 1-0 atau 2-0 saja sudah cukup menghapus kekecewaan hasil leg pertama. Itu sudah akan menghibur masyarakat Indonesia. Rang Aris Budi Sulistio kepada Channel Youtube ini Timnas Indonesia terancang kembali menjadi runner-up di ajang biala AFF untuk yang ke-6 kalinya. Dalam situasi tertinggal 4 dari Thailand pada leg pertama final, cukup sulit untuk membalikkan keadaan di 90 menit kedua. Untuk itu, Rang Aris Budi Sulistio menganggap Timnas Indonesia harus bisa memaksimalkan pertemuan kedua nanti dengan cara bermain yang lebih baik. Menurutnya, komposisi pemain maupun strategi yang diterapkan pelatih Sintayang sudah cukup baik. Tidak perlu merubah strategi, taktik, dan komposisi pemain. Tapi ini soal mental kok, bukan permainan. Lihat saja Timnas Indonesia juga punya banyak peluang untuk mencetak gol. Mereka bisa tampil menyerang dan mengancam pertahanan lawan. Kegas pria yang membawa versi ke promosi ke HSL musim 2013 tersebut.